Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono mengapresiasi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah atas predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama dua kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung. Ketua DPRD Lampung Tengah Atas dirahinya predikat opini wajar tanpa pengecualian selama dua kali berturut-turut Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono memberi apresiasi kepada Pemkap Lampung Tengah yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP. Sumarsono secara langsung memberikan ucapan selamat atas penghargaan yang diraih pemerintah Kabupaten Lampung Tengah khususnya Bupati Lampung Tengah, Dukman Joyo Sumarto. Sumarsono menilai administrasi di seluruh organisasi perangkat daerah Lampung Tengah sudah sangat baik dan harus ditingkatkan lagi. Dari BPK disampaikan oleh BPK perwakilan Lampung dan dinyatakan Lampung Tengah ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Akhirnya secara berturut-turut Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan hatrik penilaian dari BPK wajar tanpa pengecualian. Walaupun ada catatan tadi, catatan tadi tahun 2019 harus ada pengembalian terhadap pengerjaan proyek. Aspalt pun sudah ditarik, sudah kembali, sudah nol artinya. Ya maksudnya administrasi semua yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Lampung Tengah itu sangat prima, bagus tertib dan lain sebagainya. Dan saya berharap sebagai Ketua DPRD untuk lebih ditingkatkan lagi. Selama ini tertibat penilaian sudah selesai semua dan saya berharap progres ke depan akan lebih prima lagi. Ketepan saya targetkan juga, kami minta untuk juga bisa mencetak tiga kali hatrik berturut-turut wajar tanpa pengecualian. Pihaknya berharap predikat ini dapat terus dipertahankan hingga tahun-tahun berikutnya. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarles melaporkan.